Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Gigi Wawan hadir lagi kembali untuk memberikan tips masih berdarah setelah pencabutan gigi Nah disini saya ingin kupas tuntas cara apa saja yang harus dilakukan untuk kalian semua setelah pencabutan gigi apabila darahnya masih keluar Jadi pasca pencabutan gigi akan terjadi perdarahan dan hal tersebut terjadinya normal Nah pasca pencabutan gigi akan terjadi perdarahan dan hal tersebut akan normal terjadi Ya namanya gigi yang tertancap pada gusi itu kalau dicabutkan pastinya darahnya jadi keluar jadi jangan panik itu normal ya Terus biasanya perdarahan banyak akan terjadi selama 2-3 jam Pertama perdarahan dapat menetap hingga 24 jam pasca pencabutan gigi Bengkak rasa nyeri masih akan terasa di beberapa hari kemudian Nah itu dia Kalau misalkan darahnya 1x24 jam itu keluar kalian jangan panik ya Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan supaya darahnya tidak keluar terus setelah pencabutan kalian coba cek Nah kalau misalkan masih darahnya keluar Seperti itu hari ini saya ingin kasih tau beberapa tips Kemudian cara cepat menghentikan perdarahan setelah pencabutan gigi Yang pertama gusi yang berdarah biasanya terjadi selang 3-20 menit setelah pencabutan gigi Kemudian akan berhenti dengan sendirinya itu dengan hal yang normal dengan rasa tidak panik dan itu darahnya akan berhenti sendiri Intinya setelah pencabutan gigi dengan langkah awal gigit kasa dari dokter gigi sarankan setelah pencabutan gigi dengan tekanan stabil ya Tidak tekanan keras pada lokasi yang dicabut gigi tersebut Jadi jangan keras-keras gigitnya tapi stabil dia menjadi gitu ya Karena itu fungsinya untuk mengedep ya jadi menghentikan perdarahan yang keluar Jadi dengan stabil tuh ya jangan menggunakan tekanan yang paling keras Jangan itu karena memicu darahnya keluar terus Terus proses penyembuhan setelah cabut gigi membutuhkan waktu kurang lebih 1-3 minggu untuk penyembuhan gusi Sedangkan penuntupan luka pada gusi membutuhkan 3-4 minggu Dan penyembuhan dari tulang gigi setelah pencabutan itu bisa jadi 1-3 bulan Nah regenerasi tulang penyembuhannya 1-3 bulan Jadi kalian jangan panik Kalau perdarahannya keluar terus Ini langkah awalnya gigit kapas Selama 15 menit Nah kalau misalkan kapasnya itu sudah tidak enak untuk digigit Jadi kapasnya itu dibuang Setelah itu ini tips dari saya langsung cari es batu Es batunya jangan besar-besar Tapi dikecilkan dulu atau dipotong-potong kecil sesuai dengan soket atau luka bekas pencabutan Bisa dengan digigitkan bisa dengan ditempelkan Satu syaratnya jangan panik tenang saja pakai es Nah dilihat lagi oke Tapi kalau misalkan dilihat kedua sudah tidak ada darah sudah biasa saja Setelah itu jangan minum anget panas pedas Jangan sering Itu jangan Tidak boleh karena darahnya makin keluar terus Dan setelah esnya habis Coba dilihat kalau ada darahnya sedikit masih keluar Kalau kalian masih ada rasa khawatir Coba kalian bikin tampon di rumah sendiri Dengan cara ada kapas dilapisin dengan Kasak Kasak yang steril Terus dibuntel-buntel gitu Dengan tangan yang sudah dicuci pastinya steril Dan digigitkan di dalam lubang tersebut Digigitkannya sama Jangan terlalu keras Dengan gerakan tekanan yang stabil saja Terus Kalau misalkan masih ada darahnya juga Kalian butuh vitamin K Beli vitamin K Nah ada vitamin K yang bisa dijual bebas Dan Kalau misalkan obat-obat pemberhentian darah Itu namanya Kalnek Atau asam tranexamad Kalnek itu jenis merek obatnya Merek dagangnya Asam tranexamad itu kandungannya Jadi kalau misalkan mau beli obat tersebut Itu mungkin jelaskan Asam tranexamadnya Yang ingin saya beli Nanti Masalah produk dagang Mungkin bisa disana Di apotek Pastinya banyak pilihan Terserah pilihan apa saja Terus jangan panik Dan minum obat itu Dan minum Terus Obat yang dianjurkan oleh dokter gigi Setelah pencabutan Itu dia tips-tips Supaya Kalian itu berhenti Perdarahannya setelah pencabutan Jangan panik Minum obat Dan Minum Makan yang dingin-dingin Gigit es Oke Nah Sekian dulu Video ini semoga bermanfaat Buat kalian semua Klik subscribe Klik subscribe Like Comment 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 Supaya saya makin bersemangat lagi Bikinkan video terbaru Untuk kalian semua Oke Sampai disini dulu Dokter gigi wawan Undur diri Pamit Salam sehat Gigi kuat Sehat selalu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax